Halo Sobat Youtube, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Apa kalian dalam keadaan sehat? Tetap setia dengan channel saya, Air Home TV Penyakit dropsy dikenal pula dengan istilah penyakit kembang sisik Penyakit ini ditimbulkan oleh bakteri internal, yaitu Aeromonas puncetata Bakteri tersebut menyerang bagian ginjal ikan arowana Dalam kondisi yang sudah akut, salah satu indikasi yang muncul adalah berdirinya sisik ikan tersebut Hal ini mengakibatkan kehidupan ikan menjadi terganggu Anda harus segera mengobatinya sebelum penyakit kembang sisik ini semakin parah Faktor utama yang menyebabkan timbulnya penyakit kembang sisik atau dropsy adalah kondisi air di aquarium yang buruk Kualitas air tersebut tidak sesuai dengan parameter yang ideal bagi ikan arowana Khususnya tentang parameter kebersihan Kondisi air di dalam aquarium cenderung kotor sehingga mengakibatkan bakteri Aeromonas puncetata berkembang besar Dalam jumlah yang banyak, bakteri ini pun melakukan serangan Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengobatan penyakit kembang sisik ikan arowana Namun, sebelum ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain notifikasinya Dan sebalik ke sosial media kalian ya guys Kita langsung ke pembahasan Cekidot! Berikan terapi yang tepat Anda bisa memulainya dengan memberikan terapi dan berharap sistem imunitas di dalam tubuh ikan arowana dapat menyembuhkan dirinya sendiri Caranya dimulai dari mengganti sepertiga volume air dengan air bersih yang telah didiamkan selama 2 hari Kemudian, tambahkan garam ikan Singkirkan filter arang untuk sementara waktu jika Anda memakainya Naikkan suhu air hingga mencapai 30-31 derajat celcius Jangan lupa tambahkan air asli Bila perlu Anda bisa memasukkan daun ketapang secukupnya Obati dengan tetraasilin Penyakit kembang sisik bisa diopati dengan menggunakan antibiotik yang diberikan bersama pakannya Hal ini lebih efektif Ketimbang memasukkan antibiotik tersebut ke air Anda bisa menggunakan tetraasilin dengan dosis 250 mg yang dibagi menjadi 10 bagian Lalu, buatlah konsentrat dengan mencampurkan aqua beads 80 mg Ambil campuran ini sebanyak 5 ml Kemudian, suntikan ke dalam 5-6 jangkrik atau katak Barulah pakan tersebut bisa diberikan kepada ikan arowana Gunakan penicillin atau penoxeltol Apabila ikan arowana sudah dalam kondisi mogok makan setelah terkena penyakit kembang sisik Anda bisa memberikan pengobatan memakai antibiotik misalnya seperti penicillin Berikan obat ini dengan dosis 5 mg per liter air yang diulang setiap 2 hari sekali Biasanya setelah pengobatan kedua bakteri Aeromonas Spunstata yang tersisa sudah kebal dengan obat ini Jadi, Anda harus memberikan obat yang lebih keras yaitu penoxetol Buatlah konsentrat 1% dengan aqua beads Lalu, tambahkan air dengan perbandingan 1 banding 99 Setiap 10 ml dari konsentrat ini lalu dicampur lagi dengan 1 liter air Oke, itulah pembahasan mengenai pengobatan penyakit kembang sisik ikan arowana versi Air Home TV Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Semoga bermanfaat untuk kalian semua Dan mohon maaf jika dalam pembahasan yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan di hati kalian Goodbye, see you later Bye, see you later Bye, see you later